Hai Waalaikumsalam gimana kabar Om Alhamdulillah sehat Oh mantap-mantap belum yang dibag tuh 2000-200 ya 2019-2020 ya jadi copy itu waktu itu saya masih kerja cuman masih di udah dirumahkan popit Oke selama lima bulan makan gaji buta Bang yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gua 3.0 channel youtuber besar yang pengen banget kenal doain ngapa biar cepat terkenal amin Oke kawan-kawan masih pagi ya masih pagi banget nih gua udah di daerah kerama yuda nah ini gue pengen ajak kalian teman-teman nyari kutu air nah nyari kutu air jadi disini gua akan mengajak kalian untuk mencari kutu air bersama pakarnya bersama pakarnya pokoknya kalau kalian penasaran saksiin terus video gue gitu oke oke teman-teman nah ini gua lagi dirumahnya abang sandi ya yang sering di konten sama babe ya Nah abang sandinya udah siap-siap tuh ada si Munaroh walaikum Waalaikumsalam gimana kabar Om Alhamdulillah sehat sehat ya tuh gua ngerima tuh Munaroh tuh ini kita gimana nih konsepnya nih mau nyari nyari biasa bang pagi-pagi pagi-pagi ya udah yang kedua ini udah kloter yang kedua udah kloter kedua iya tadi pagi yang ada setengah 6 jam setengah 6-an tadi ngambil ya Alhamdulillah ada semalam PO masuk ada ya oke nah kita pengen ngeliat bang sandi ajak kita teman-teman buat nyerok goto air kayak gimana sih terus ntar hasilnya seperti apa gitu bisa ya ya nanti kita lihat ini Oke ini teman-teman ya nanti ini lagi-lagi banyak apa enggak deh jadi masih yang banyaknya masih di arah di daerah sebelah sana bang yang kebun-kebun pisang kebun pelatang Oh iya iya ntar saya bisa ke sana nggak nggak bisa ya nanti bisa coba ke sana Oh lewat sana lewat jalan itu ntar ke sana Oke ya udah kita ini dulu bang sandinya kita suruh naik rakit dulu kalau gua naik rakit kebalik rakitnya yaudah teman-teman kita lihat bang sandinya yuk nah ini bang sandinya tuh duduk dia mah enak banget tuh duduk duduk iya perahu dijalankan titanik tetanik 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 jadi emang harus pakai itu ya Bang ya pakai bawa-bawa apa bawa-bawa bak ya Iya buat soalnya buat takeran bak ini isi 25 gelas Bang Oh kalau kita main banyak kalau di sini kan berat bisa segini Bang Oh ukuran dua gayungan berat dua gayungan ya tuh pas ini kan kita taruh di sini kan masih enak nih ukuran-ukuran 25 gelas aja 20 iya iya ini tuh kita kemana nih sono sono Bang abang ke sono bisa no Oh muter nah jalan situ ada kebun pisang ada ada lapangan bahwa itu Oke yuk kita muter teman-teman yuk nih teman-teman nih kutu air tuh bisa kalian lihat ya tuh ya kutu air ya tuh kutu airnya lumayan juga kutu ini sini tuh uh ya banyak banget cuy banyak banget kutu airnya ya ini kita lagi nunggu Bang Sandi belum tiba dia Oh no dia no dia sambil ini teman-teman sambil nyerokin juga no sambil nyerokin juga tuh di sini tuh enak temen-temen nggak ada apa nggak ada orang yang bisa nyerok selain Bang Sandi jadi dia ngendaliinnya pakai bambu ngendaliinnya pakai bambu tangan kiri tangan kanan nyerok ini dalam nggak Bang lumayan Bang lumayan dalam ini biasanya lumpurnya nih yang dalam nih yang tebel lumpur ya tuh lumpurnya yang dalam airnya paling cuma satu meter air satu meter ya air satu meter lumpurnya yang dalam yang dalam ini kalau sehari biasanya berapa taker memang 20-25-25 masih nyandak masih nyandak musik ada yang kagetan yang kagetan terlambat dalam arti kata seminggu ada cuma sekali gitu ya ah seminggu sekali itu biasanya petani-petani selain cupang kayak petani distils apa petani lele apa petani koi gitu gitu dia ngambilnya seminggu sekali kadang seminggu kali kalau lagi ada burayaknya aja Oh gitu jadi bukan buat cupang doang Oh iya 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 tuh enak banget teman-teman tinggal nyerokin doang banyak banget soalnya go ini hari ini rencana mau berapa taker nih ini yang ini 15 Bang 15 yang kedua ini yang tadi pertama berapa taker cuma 6-7 tuh ya enak banget cuy Alhamdulillah Bang ini lahan duit ini lahan duit nih tuh nyampe kesono nih ya saya jalan lagi ke sana berarti Pak bisa nggak susah kesononya nggak bisa Oh yaudah saya sini aja aku ngambil dulu yang banyak ya 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 Oke bentar paling sengah jam ya 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 tuh ya ya jadi Bang Sandi kesana karena bisa di badannya Bang Sandi udah gue taruh kamera jadi eh teman-teman nggak usah khawatir nanti bisa masih bisa lihat proses Bang Sandi eh nyerok dan gak usah listened nanti ini day Terima kasih telah menonton 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 Ada latung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh gitu, marahnya lebih keren lagi nih Bang, berapa lama sih udah main di putir? Semenjak Covid, 2000 berapa Covid ya? 2019, 2020 Jadi Covid itu, waktu itu saya masih kerja, cuma masih udah dirumahkan Covid Selama lima bulan makan gaji buta Bang, setelah itu ada pengurangan dari perusahaan Terus, kenal kutu air bisa menjadi duit ini dari mana? Dulu itu, namanya kita lagi linglung ya, kira-kira nyari kerjaan Saya ngeliat anak-anak, ini awal-awalnya yang tenarin kutu krama Kutu kramanya itu, anak-anak sekolah di rumah itu, yang belajar di rumah Covid kan, anak sekolah itu kan dia tempoh hari belajar di rumah ya? Apa namanya itu? Ya kayak gitu lah pokoknya Nah itu, dia Bang, anak-anak itu dapetnya dari Facebook pertama dia Dari Babi Dewai juga, kalau nggak salah dia ngeliat dari vlog-vlog Babi Dewai Ternyata di sini banyak Bang, gitu loh Dan lu nggak tahu? Itu belum tahu kalau itu kutu air? Belum tahu, nah anak tuh, anak saya dulu Bang Pokoknya di sini anak-anak sekolah aja Bang Yang bergerak di kutir itu anak-anak sekolah dulu Oh gitu Yang nge-boomingin kutir krama Yudha itu anak-anak sekolah di sini Yang nge-boomingin kutir krama Yudha itu anak-anak sekolah ya? Anak-anak sekolah yang dia pada dirumahin gitu, bingung dia mau habis gimana gitu kan Di rumah aja mungkin akhirnya Mungkin dapat-dapat info di media sosial gitu kan Ya, sampai sekarang nih Bang Sebenarnya sih Alhamdulillah, makasih banget sama anak-anak muda daerah kampung saya nih Tuh ya, jadi begitu ceritanya teman-teman Jadi, Bang Sandi dulunya kerja Terus, tau kutir gara-gara anak kecil Iya Sehari bisa 700, bisa 1 juta Masih booming loh Bang Masih booming ya Itu sehari anak-anak Tapi, tapi sekarang kira-kira berapa Bang Sandi, kalau boleh tahu? Ya Alhamdulillah sih Bang, masih lumayan lah, masih dapat sekisaran 300-200 Ya kadang namanya kita dagang ya nggak tentu juga, kadang pernah juga kejadian saya sehari cuman ya kasirnya cuma 2-3 gelas gitu, pernah itu Bang Jadi, namanya dagang yang kita pasang surut Bang Dan di sini kutirnya selalu ada apa nggak? Nggak selalu ada Bang Nggak selalu ada Kalau pada saat kita musim hujan, kalau kena banjir doang Bang Oke Kayak kemarin kena banjir sampai di sini kosong 3 bulan Untungnya di yang titik depan itu, itu dia cuma seminggu atau 2 minggu kutir langsung naik Karena saya nyerok di depan Kalau nggak di depan, di tengah ada Oh gitu Ada 3 titik di sini Bang Iya Oh iya iya iya, jadi lumayan juga kalau ada 3 titik gitu ya Iya Jadi ada cadangan ya Ada cadangan, nah di sini dulu sampai 3 bulan Jadi saya sempat banjir gede, banjir kira-kira seginilah sekitar hampir 1 meteran nah itu Bang Nah itu ya udah pasti habis dus Habis tuh, jadi dari nol lagi deh dari telur lagi lama Iya 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 Bang ini, kali ini sebenernya ngalir nggak sih? Kali ini sebenernya ngalir Bang Soalnya kan di sana ada semacam kayak pintu airnya gitu, tapi nggak deres Bang Gitu sana ada Ngalirnya slow gitu ya Iya slow Dia kalau air gede doang gitu, air gede doang baru dia agak-agak deres gitu Oh gitu, makanya gue bilang kok ini kali ngalir nggak sih gitu kan Tapi dilihat ngalir sih dia, cuma santai gitu ngalir ya Makanya banyak kutirnya gitu ya Iya kalau, soalnya kan kalau kutir kan emang airnya nggak terlalu deres Bang ya kayak begini nih Di air tenang lah ya Oh, air tenang Tuh, mungkin kalau ini kalinya deres udah beda cerita lagi nih Iya Nggak ada kutir lagi nih Kayak di, kan adanya kayak di danau danau matlin, danau buaran, itu kan kutir pasti ada tuh Iya 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 Di matlin tuh Di air tenang dia Iya 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 Oke, nah ini lagi proses Pemisahan sampah dari kutu air Itu nanti sampahnya di atas dia ya Ini Bang, sampahnya di atas tuh Oh iya Kan kutirnya di bawah Bang Kutir di bawah Sampah, minyak, belatung, semuanya di atas semua Ini tinggal, kalau udah gini udah tuh Oh iya Udah tinggal kutir semua bawahnya Jadi bersih Bang Gampang ya Nggak capek ya Kadang saya dulu waktu awal-awal nyerokin Nah ini sampah halusnya sama ada yang sama kayak kutir kan Pake serokan halus, nyeplos Gimana akhirnya udah kita kayak gini aja udah Ini ada yang ngasih tau nggak ide yang begini? Dulu ada ide dari temen juga, dari temen kita Waktu yang lebih sulit lagi, tempoh hari waktu dia kena minyak Badannya berminyak itu udah lebih susah lagi Bang kutir Kalau udah kena minyaknya susah kutir Sampai kita sabunin Sampai dulu Bang Bewak tuh bos Aing Jamannya dia tuh waktu kutu air disini kena minyak Nah itu susah sampe pake sabun di airnya Begitu ininya hilang Tapi di badan kutirnya nggak hilang, minyaknya masih nempel Susah airnya ya udah air nggak jualan kita lah Kita kan buat pelanggan Bang Kita kasih yang terbaik lah Kalau kutu air ada minyaknya di badannya Ke ininya kan kasihan ke ikannya nanti Bener 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 Jadi kualitasnya ya Kita juga kualitas ya tuh Temen temen lagi pemisahan sampah Dari kutu airnya Itu nggak ada belatung, belatungnya nggak ada Sampah halusnya juga ini nggak ada Iya Tapi kan dia waktu Bang Sandi serok Kan serokannya udah ada saringan ya kan Iya tapi kan emang yang khusus nyeplos kutir doang bang Oh iya Jadi kalo ncuk dia nggak masuk Ncuk terus belatung juga nggak masuk kan Belatung masuk tapi yang halus Oh yang halus Oke Belatung masuk yang halus Kalo lagi ada belatung Kalo lagi bersih-bersih bang Nah ini termasuk bersih apa ada belatungnya? Ini ada belatungnya Karena panas beberapa hari ini bikin kerak lumpur itu naik bang Oke Ini karena pagi aja ntar udah udah jam kena panas aja jam 12-an itu Itu lumpur dasarnya naik bang Nah itu yang bawa belatung gitu Oh gitu Lumpur dasarnya naik ntar dia nih Tapi ini belatung tetep di atas nih Di atas Tetep di atas Nah teman-teman Ini ada kurirnya Bang Sandi nih Kebetulan dateng nih Bangsa Dewa nih tuh Nih Nih kalo Kalo misalkan Ngantar-ngantar Ngantar-ngantar Kalian pesen bisa sama bangsa Dewa Di atas timur Tuh Yang mana aja ya? Yang deket Yang mana Pokoknya di anter kemana aja Bangsa Dewa dah tuh Nah itu lagi mau di Apa tuh? Mau lagi ditakren bang? Iya Ini takrennya bukan kaleng-kaleng temen-temen Kalian bisa lihat nih Kering bang 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 Bangsadewa Selama ini udah ngantar kemana aja? Paling jauh Paling ke itu bang Mana sih? Bekasi tuh pekayon Bekasi pekayon nyampe? Bekasi pekayon nyampe? Pekayon uncung tuh Yang ke anan itu apa sih namanya Lupa saya aja nyampe Bekasi pekayon nyampe rumah saya gak nyampe Ayo lo Ayo lo Pesen kagak Kalo pesen diantar Kan marahnya Mbak Bedis mesen Saya membawain Mbak Bedis Oh gitu? Oh iya Yaudah ntar gampang dah ya Tuh Bape Kalo lagi gak ada Raja Aku tawa Raja Tuh Tuh Takerannya nih temen-temen nih Tuh Tuh Takerannya segitu dia Teng Teng Yur Bro Asik bener Langsung merah Tuh Yang mau jus jambu, silahkan Sudah ditungguin sama bangsa dewa Kalo pakan emang ga ada matinya ya, pakan setiap hari orang butuh ya? Ada bang Karena setiap hari ikan makan ya kan? Iya Musim-musim kalo lagi banyak orang burayak nih, orang ngebrit, lumayan penjualan Jadi nanti kalo udah mati musim hujan dikit Oh gitu Tuh Karena mereka juga udah paham gitu loh Iya Karena di musim hujan itu biasanya kutir agak susah Agak susah Iya, jadi mumpung lagi banyak nih orang banyak yang ngebrit gitu Mbak, paling kalo ga ada kutir pakan alternatif ya? Iya alternatif dia, kadang pake casut lah Casut, artemia Ini juga casut juga Kalo lagi musim banjir gini masih susah bang Bewe Artemia paling ya? Artemia paling Tuh Tuh Ini lima bungkus mau dikirim sama bangsa dewa Ini buat Bandar Cupang Jakarta bang Masih ngantur ke Om Aris? Masih bang Bang Aris betapisku 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 Bersihin kutu air Jadi kalo kalian butuh kutu air Langsung aja ke Kerama Yuda Kalo mau ambil sendiri Kalo mau diantar bisa pake bangsa dewa tuh Bisa menggunakan jasa bangsa dewa Kalo jasa online sama Vito Jasa online? Iya Vito? Iya Kalo kutu air diendepin pasti mati gitu Bang Sandi terimakasih banyak ya Siap bang Udah diajak jalan-jalan Ya kan Sukses terus buat usahanya Amin Pacar, berkah Ya kan Amin amin Pokoknya panjang umur Sehat selalu Ya kan Udah kayak ucah ulang tahun Pokoknya selalu dimudahkan Amin Buat bangsa dewa sama bang siapa bang Sandi Iya Oke temen-temen mungkin sekian aja konten gue kali ini di rumah bang Sandi tentang kutu airnya ya Pokoknya sekali lagi gue tekankan buat kalian yang mau kutu air yang butuh daerah-daerah Jakarta Timur dan sekitarnya bisa langsung ke bang Sandi atau bangsa dewa, oke? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Asal Asal